Halo, selamat datang di Terjemah Indiuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku kelas 7 Bahasa Inggris, halaman 164. Ini si Edo menyampaikan beberapa hal. Nah, kita lihat apakah si Edo. Saudara saya sangat pintar. Dia juga seorang pemain bola yang bagus. Dia sangat murah hati. Dia juga lucu. Saya menyukainya atau mencintainya. Maaf, saya sangat mencintainya. Tetapi, saya tidak menyukai beberapa hal tentang dia. Ruangannya selalu berantakan. Dia meletakkan barang-barangnya sembarangan. Everywhere ini artinya di semua tempat. Jadi, tidak tersusun rapi. Terkadang, dia bau. Karena, dia berkeringat. Tetapi, dia tidak langsung. Strike wewe ini artinya langsung. Dia tidak langsung pergi mandi. Nah, dia minum terlalu banyak minuman soft drink ini ya. Minuman ringan. Nah, itu soft drink. Dia minuman ringan, tetapi tidak beralkohol. Ya, banyak-banyak yang harga-harga seribu, lima ratus, yang pakai gelas-gelas kecil itu. Atau juga yang minuman berkemasan. Dia tidak menyukai air putih. Fresh ini segar, tetapi di kita tidak bisa disebutkan sebagai air segar. Tetapi, air putih yang biasa kita minum sehari-hari. Saya sering mengkhawatirkan tentang kesehatannya. Nah, ini memang betul ya. Ada teman-teman saya yang tidak terlalu menyukai minum air putih. Dan nomor 35 sudah meninggal. Kini alih-alih. Saya, nah terus selanjutnya, Udin. Saya menyukai kampung halaman saya. Saya menyukai kampung halaman saya. Di sana dingin dan hijau. Banyak bangunan-bangunan baru. Jalanan dan pasarnya bersih. Ada banyak tanaman di samping jalan. Tetapi, saya tidak menyukai beberapa hal tentang kampung halaman saya tersebut. Ya, traffic-nya, lalu-lalu lintasnya ya. Lalu-lalu lintasnya agak berbahaya. Beberapa orang berkendara terlalu cepat. Banyak anak muda berkendara tidak hati-hati. Ya, karena Leslie tidak hati-hati. Mereka berhenti di tempat yang tidak seharusnya. Rung ini salah. Kalau ditempatkan dengan langsungnya, di tempat yang salah. Jadi bisa disebutkan mereka berhenti sembarangan. Dan terkadang menutup jalan. Kamu harus sangat hati-hati. Have to ini harusnya. Have to artinya harus. Be very careful. Sangat hati-hati ketika kamu menyeberangi jalan. Yang berikutnya, Siti. Ada danau dekat kampung halaman saya. Danau-nya, ya ini mengacu kepada danau. Danau-nya sangat lebar, luas ya. Dan indah. Jadi pemandangannya indah. Hutan di sekililing danau sangat hijau dan dingin. Tetapi, saya ingin mengatakan beberapa hal-hal menyedihkan tentang danau tersebut. Danau itu sangat kotor. Dan makanan dan minuman sangat mahal. Orang-orang buang sampah sembarangan. Karena disana tidak banyak tong sampah. Karena disana tidak banyak tong sampah. Pedagang keliling membuang sampahnya sembarangan. Ya kalau diterjemahkan secara kata-kata. Tukang penjual keliling meninggalkan sampahnya di mana-mana. Tetapi ini agak aneh bacaannya ya. Jadi, penjual keliling buang sampah sembarangan. Beber apa? Bangku kayu. Bangku yang dibuat dari kayu rusak. Sehingga kita tidak bisa memenu duduknya atau duduk disana. Nah, sampai disana dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Subscribe dan like. Terima kasih. Sampai jumpa.